Oke di video kali ini kita akan bahas book Mobile Legends lagi ya teman-teman ya Jadi tadi pagi itu Mobile Legends baru aja update dan itu semuanya banyak yang berubah Yang pertama ada perubahan dari Fanny Oke disini kita coba lihat dalam keadaan normal Disini kalau Fanny terbang, ini terbangnya sekarang jadi kayak gini ya Tuh ini dalam keadaan normal Nah untuk Fanny ini dia ada book ketika setelah update Jadi cara booknya itu kayak gini Yang pertama kalian gunakan skill 2 Lalu setelah kalian nyampai di tembok Itu kalian tekan skill 1 dan kalian tekan skill 2 lagi Nih kayak gini Pertama skill 2 Lalu skill 1, skill 2 Aduh gagal, gagal, gagal Bentar, bentar kita coba Skill 2 Skill 1, skill 2 Aduh Skill 2 Skill 1, skill 2 Nah tuh Tuh bisa kita lihat tuh Tuh bisa kita lihat cara terbangnya coy Jadi Fanny itu seperti lagi jadi patung ya Tuh kita lihat cara terbangnya Ini booknya bisa kalian coba di Rencat ataupun di Klasik Jadi terbang Fanny itu bisa jadi aneh ya Ini analognya jangan kalian gerakin Kalau analognya kalian gerakin Maka booknya akan hilang Tuh booknya hilang Jadi caranya kalian skill 2 Lalu skill 1, skill 2 lagi Nah tuh bisa lagi coy Bisa lagi ya booknya ya Tuh booknya bisa lagi coy Ini booknya bisa kalian coba di Rencat ataupun di Klasik Oke ini jangan kalian skip dulu teman-teman Ini saya mau kasih info sama kalian Jadi ini banyak banget dari orang yang belum tahu Cara kerja auto aim mobile legend itu seperti apa Itu banyak orang yang belum tahu Nah jadi disini setelah update Ini kita mendapatkan fitur baru Yaitu fitur auto aim Atau mode bantuan Ini bisa kalian aktifkan Dan kalau kalian aktifkan Itu cara kerjanya kayak gini Ini banyak dari kalian yang bingung ya Itu pada gak tahu Bang cara kerjanya gimana bang Kenapa gak bisa digunakan Oke jadi cara kerjanya itu Kalau kalian pakai mode auto aim Ini jangan kalian arahkan ya Misal contoh disini kalian pakai Franco Kalau disini kalian pakai Franco Ini skillnya jangan kalian arahkan Kalau kalian arahkan Maka auto aimnya itu gak akan bekerja Jadi auto aimnya ini Ini cuma akan bekerja Kalau skillnya itu kalian tahan Kita coba nih Ini gak kita arahkan ya Tuh kita lihat Jadi skillnya itu Itu harus kita tahan Jangan kita arahkan Kalau kita arahkan Maka auto aimnya itu akan hilang Oke jadi sekarang kalian udah tahu ya Gimana cara kerja auto aim mobile legend Tuh jadi kemanapun musuhnya pergi Itu dia akan mengikutin Oke kita kasih bot dulu deh Kita kasih patrolling bot Nih patrolling bot ya Eh 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 Woy lu kemana cu Oke Wah sumpah deh kemana sih Nih 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 kita lihat Nih kita lihat tuh Tuh kita lihat Jadi kemanapun musuhnya pergi Itu dia akan ngikutin Tuh dia akan ngikutin coy Ini kalau targetnya udah pas Kalian tinggal tarik Set Tuh Jadi langsung kena ya Dan ini juga bisa berlaku Di semua hero ya Misalnya selena Ataupun moskov Itu bisa teman-teman Jadi gak cuman pranko Sekarang kalian udah tahu ya Cara kerja auto aim Ini gimana nih Menurut kalian Tentang auto aim mobile legend Apakah kalian setuju Apa enggak Gera Gera Terima kasih.